Terima kasih. 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 ini Chandra Dewa Bulan nah ini sejarah Hindu-Buddha di Indonesia guys ini patung-patung arca-arca agama Buddha dan Hindu guys nah ini ajaran agama Islam sejarah sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara guys kita lanjut ya peta suku bangsa dan bahasa di Indonesia guys ini guys ada daftar suku daftar nama suku bangsa di Indonesia guys berdasarkan provinsi ini guys kalau kalian ingin cari tahu suku-suku apa yang ada di Indonesia di sini lengkap guys semuanya ada ini peta suku bangsa dan bahasa di Indonesia guys data bahasa daerah di Indonesia guys ini berpulau lengkap banget guys ada 300 bahasa di Indonesia guys rancangan gitu oh ini asal mula itu guys eh rancangan burung Garuda guys ada di sini guys oh duanya seperti ini guys terus berubah jadi gini terus jadi gini jadi gini terus jadi gini begini jadi gini ini yang terakhir guys kayak desain-desain itu lambang Garuda Pancasila guys Hai ini ada arti dan filosofi lambang Garuda Pancasila guys nah ini ada kepulauan-kepulauan Indonesia ini tempat bagus banget buat kalian yang lagi cara referensi ke peradaban Indonesia di masa lalu guys jadi cocok banget buat kesini karena disini banyak banget peninggalan eh apa ya orang-orang yang zaman dulu di Indonesia yang mungkin kalian enggak tahu tapi di sini ada semua guys kalian bisa cari referensi ke peradaban Indonesia di masa lalu di muslim Indonesia ini guys keren banget guys ini ada peradaban Islam guys ini adalah Al-Quran Al-Quran zaman dulu guys ini ada figurin Majapahit celengan ya celengan babi budaya menabung main celengan-celengan zaman dulu kayak gini guys terbuat dari eh apa tanah ini karena lihat terus dibikin bentuk hewan guys biar anak-anak lebih tertarik kan buat menabung ini peralatan hidup sehari-hari Wow ini ada depan masa ini adalah apa ya gojok buat menemukannya tungku unik banget ya ini di ruangan ini gucci-gucci semua guys hai 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 galerik ramik nah ini jalur perdagangan kuno guys Hai pincitersia Arabia India Cina Indonesia Oh gitu gitu guys ini orangnya gucci-gucci semua guys gucci-gucci dulu seperti ini guys iya kita pendorongan lagi guys gede banget ternyata gila diluar ekspektasi ternyata ya ini tempat gede apa ini ini pakaian-pakaian zaman dulu nih kayaknya nih tuh tekstil luansa satu Indonesia ini kayak desain-desain baju ini guys baju-baju dulu kayak gini guys kekstil sebagai identitas masa ini kain-kain tenun gitu guys nah di ruangan ini guys kayak pakaian kain-kain tenun khas Indonesia guys keren Oh ini ada aksesoris juga guys gulang ini masih sebelah sini tenun guys kain-kain gitu sama pakaian kalau sebelah sini udah aksesoris cincin gelang kalung cincin ini perhiasan ini kita ini udah balik di pintu masuk ya ini tempat-tempat sih kok ini yang arca-arca nih guys doang luarnya aku ganti situ mau kalau disini ini masih bagian monumen nasional sih ini udah di ada ada Oh dia melingkar ternyata ini masih Hai nih bagian luarnya guys tapi masih di dalam monumen nasional guys disini banyak sekali itu kayak liat patung-patung arca-arca peninggalan zaman dulu guys kartikea skandar saya ajak kalian untuk muter tempat ini ya karena di keliling tempat ini ada arca semua guys ini arca semua guys banyak banget Oh tadi dari pintu masuk bisa langsung ke sini guys tadi kan aku langsung ke kanan ini bisa langsung masuk ke sini ternyata kita lanjut lagi nih semakin siang semakin rame guys karena ini hari Sabtu hari libur jadi semakin siang semakin rame ini bagian sebelah dalamnya guys di dalam tapi di luar saya mau kayaknya udah sampai sini ya guys untuk apa untuk peninggalan-peninggalan kebudayaan Indonesia saya mau ngajak kalian untuk ke namanya imersif room sih nggak tahu bisa masuk di situ apa enggak mudah-mudahan bisa itu ruangan keren banget guys karena memadukan teknologi jaman sekarang dan kebudayaan Indonesia semoga bisa masuk ke situ ya guys tapi nanti itu saya bikin vlog sendiri ya karena ini sepertinya udah kepanjangan jadi untuk imersif room itu aku bikin vlog sendiri ya guys ya guys sorry banget itu ternyata imersif room itu harus tiketnya tersendiri guys harus beli online guys dan itu pakai kuota jadi saya belum sempat beli tiketnya karena kayak kuotanya terbatas saya coba beli besok dan nanti next time saya ajak kalian ke imersif room itu ya oke guys saya udah keliling semua dan kayaknya videonya banyak banget guys ini jadi agak panjang durasinya saya akhir sampai sini ya vlog di museum Indonesia atau museum gajah terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir mohon dukungannya support saya untuk like subscribe channel ini supaya saya bisa berkembang lebih bagus lagi membuat vlog dan membuat konten terima kasih guys sampai ketemu di vlog selanjutnya see you guys bye you